Halo guys assalamualaikum selamat datang di NN top 11 channel di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika berada di final Liga Champion tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like subscribe dan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu terbaru dari NN top 11 channel Oke guys 15 menit lagi tim saya akan menghadapi AC Milan tim asal China disini guys dengan mutu 118 persen berbanding 96,8 persen jelas lawan yang akan saya hadapi kali ini sangat berat sekali guys karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus di seluruh area formasi yang digunakan oleh kita sebut aja semilan karena logonya semilan guys kita sebut aja semilan tim asal China dengan formasi 4123 dan saya masih menggunakan formasi yang sama yaitu 4113 atau 4213 atau 4231 ya pokoknya itulah agak ngacak seperti ini guys formasinya sebelumnya menggunakan formasi ini tim saya berhasil menjuarai kompetisi Cup musim ini guys dan alhamdulillah sudah mengangkat tropi Cup musim ini sudah menyimpannya di lemari klub dan sekarang tim saya berhasil melaju ke bawah final Liga Champion musim ini dan ini adalah pencapaian yang sangat bagus untuk tim saya yang saya juga masih belajar juga ini adalah pencapaian yang bagus dan tim saya memiliki mutu yang relatif cukup rendah dengan mutu 96,8 persen berbanding 118 persen milik AC Milan tim asal China dari sektor gelandang maksud saya dari sektor pertahanan tim saya memiliki mutu 101,5 persen berbanding 110,8 persen dari pertahanan aja tim saya sudah jelas tidak diunggulkan guys kemudian dari sektor gelandang tim saya hanya memiliki mutu rata-rata 80,5 persen berbanding 123,1 persen dan jelas selisihnya sangat jauh sekali guys sekitar 30 poin sekitar 30 persen dan dari sektor serangan lagi-lagi AC Milan memiliki mutu 132,5 persen berbanding 89,9 persen dan dari sektor serangan mereka lebih diunggulkan guys kata asisten manajer bilang dukungan penggemar kita sekarang makin kuat jangan kecewakan mereka setelah perjuangan dan berat untuk mencapai hasil seri dia aja bilang kita hanya butuh hasil seri untuk masuk ke babak penalti guys jadi kita harus bertahan total melawan tim sebagus ini untuk melihat lebih detailnya kita bisa lihat disini guys kita akan lihat pasukannya seperti apa Oh ternyata mereka memiliki dua pemain yang diganjar kartu merah guys atau menerima akumulasi kartu kuning kedua di babak semipinal kemarin guys jadi Hai di pertandingan kali ini Abdul Kadir dan Kasroi tidak ikut bertanding di final jadi kemungkinan besar mutunya akan berkurang tapi kita tidak bisa senang terlebih dahulu karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus di area depan ada Lino Messi Neymar dan Kielan Mbappe mereka memiliki rasio cetak gol yang sangat bagus mulai dari striker Kielan Mbappe kita bisa cek statusnya disini Kielan Mbappe sudah mencetak 34 gol 10 asis dari 24 pertandingan di Liga dan enam kali menjadi man of the match sedangkan di Liga Champion Kielan Mbappe berhasil mencetak lima gol dan dua asis serta menjadi man of the match dua kali di Liga Champion dan di kompetisi cup Kielan Mbappe berhasil mencetak 10 gol dan enam asis jika dilihat dari kartu kuning yang mereka dapatkan saya rasa mereka menggunakan gaya tackle keras guys ini sangat berbahaya sekali kemungkinan besar mereka akan menggunakan gaya tackle keras dan agresif dengan pemain-pemain yang agresif di lini depan dan itu akan sangat membahayakan tim lemah seperti tim saya guys jadi kita harus tetap berhati-hati dan main aman jangan sampai kita terpancing juga oleh mereka guys disini ini jelas mereka banyak sekali mendapatkan kartu kuning di Liga Champion mulai dan eh kartu merah dua pemain mereka mendapatkan kartu merah ini sangat jelas mereka mereka menggunakan strategi gaya tackle keras kita bisa lihat disini Neymar Junior dengan mutu 132 persen dia bisa bermain di tiga posisi berbeda AMR MR dan AMC kalian khususnya yaitu penyerang bayangan dan spesialis tendangan pojok dan kedua kakinya bagus untuk menendang berikutnya ada lima pertandingan sangat bagus dengan nilai 8 8 10 9 9 ini ibadahnya 190 cm dan kita akan lihat keterampilannya nah ini dia Neymar sangat cepat disini kemudian tembakannya bagus penyelesaian juga bagus dan ini adalah tribut kunci untuk pemain maksud saya untuk pelandang serang guys dan untuk statistiknya sendiri Neymar tidak diragukan lagi dia sudah mencetak 32 gol dari 32 gol dan 30 asis wah dari 25 pertandingan di Liga dan 7 kali menjadi main of the match pertandingan dan di Liga Champion Neymar mencetak 7 gol dan 8 asis dari 12 pertandingan dan di Cup Neymar masih mencetak 15 gol 12 asis dan 3 kali menjadi main of the match pertandingan jelas pemain yang sangat bagus kemudian ada Lionel Messi dengan mutu 143 persen dia bisa bermain di tiga posisi berbeda AMR MC dan AML kalian khususnya yaitu penyerang bayangan dan spesialis dendangan bebas kedua kakinya bagus untuk menendang dan performanya sangat bagus dan lima pertandingan terakhir dengan nilai 10, 9, 10, 7, 8 tinggi badannya 172 dan ini adalah pemain yang ideal untuk seorang gendang serang keterampilannya tidak diragukan lagi Lionel Messi memiliki kemampuan yang sangat bagus sekali dia cepat kreatif dan memiliki tembakan serta penyelesaian yang bagus umpannya juga bagus juga disini umpan silang dan umpannya kemudian dribble dan kebugaran sundulan wow main yang sangat menakjubkan dan pasti sangat berbahaya di lini pertahanan tim saya guys Lionel Messi sudah mencetak 55 gol dan 18 asis dari 25 pertandingan guys sangat bagus sekali jelas ini sangat ditakuti oleh pemain bertahan saya guys total dia sudah mencetak 154 gol dari 72 pertandingan berarti rasio golnya 2 gol per pertandingan maksud saya dan 10 gol 10 gol 4 asis dari 11 pertandingan di Liga Champion dan 21 gol serta 21 gol serta 7 asis dari 11 pertandingan di K pemain yang sangat bagus sekali mereka menggunakan gaya tekel keras dan ini adalah waktunya saya berpikir mengalahkan tim seperti ini guys total tropi yang sudah diraih oleh AC Milan yaitu 57 tropi Liga 27 tropi Liga Champion dan 1 tropi Piala Super atau Liga Super maksud saya dan 43 tropi Cup serta 1 Piala Super guys wow mantap sekali ini adalah lawan yang sangat-sangat sulit sekali guys jika saya berhasil mengalahkan tim ini saya bukan hanya bangga mendapatkan tropi Liga Champion tapi bangga dengan taktik yang saya gunakan guys tapi kita tidak boleh jemawa guys kita tidak boleh sombong karena lawan yang akan kita hadapi sangat bagus sekali kemungkinan besar mereka akan mencetak gol cepat di pertandingan kali ini oke setelah kita mengetahui susunan formasi lawan dan line up pemain lawan seperti apa kemampuannya seperti apa terutama pemain depan saya lupa juga mereka juga memiliki pemain bertahan yang bagus guys kita belum cek tadi saya sudah cek sebelumnya dan mereka memiliki pemain yang bagus di area belakang dengan tinggi badan 192 cm kemudian yang satu lagi juga sama 180 cm dan jelas mereka mempunyai kemampuan yang sangat bagus antara bertahan dan menyerang mereka juga memiliki keeper yang bagus sudah diragukan lagi jelas mereka sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya di partai puncak Liga Champion ini guys dan untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin saya sudah berusaha sebaik mungkin disini guys dengan memberikan disini pemain saya tidak cukup bugar karena kondisi saya hanya 6% guys saya sudah memberikan bonus latihan 10% ini adalah modal awal pemain saya bermain di final bonus latihan masing-masing tim dan individu sudah 10% guys raih menyerang pertahanan penguasaan hingga kondisi kemudian bonus individu juga sama yaitu sebesar 10% dan saya lupa disini belum meningkatkan masin on kita akan tambah sedikit guys disini sewa satu kondisi kondisinya 89% oke dan saya sudah memberikan kondisi untuk beberapa pemain saya ya meskipun tidak pull tapi yang penting sudah di atas 90% guys ada juga yang 80% gak apa-apa ini adalah minimalnya karena benar-benar kondisi saya terbatas guys disini harus benar-benar bisa menyesuaikan pemain dengan baik dan strategi yang tepat juga kali ini saya sudah menyiapkan kondisi moral kemudian bonus latihan 10% dan itu adalah dan itu adalah persiapan kita sebelum pertandingan guys apalagi pertandingan penting seperti final ligat champion seperti ini ada dua final hari ini yaitu di kompetisi liga jika tim saya berhasil mengalahkan mana ini mengalahkan non sung otomatis tim saya akan mengunci gelar hari ini juga guys tapi jika kalah berarti tim saya harus menang di pertandingan besok karena selesai poinnya hanya 4 poin saja guys dua final dalam satu hari dan ini adalah pertandingan yang sangat penting mudah-mudahan tim saya bisa menjuarai kompetisi liga dan ligat champion dan buat teman-teman yang hari ini bertanding di partai puncak ligat champion semoga kalian juara dan yang sudah juara selamat dan yang belum juara tetap berusaha kalian sudah kalian sudah berusaha sebaik mungkin dan semoga di musim selanjutnya kamu bisa menjuarai si kuping besar guys oke guys pertandingan antara AC9 versus FC Buteng segera berlangsung pemain sudah memasuki lapangan kita akan melihat susunan kedua kesebelasan oke ini adalah FC Buteng dengan mutu 96,8% berbanding 118% susunan pemain lawan sudah jelas mereka sangat diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya FC Buteng di pertandingan ini guys pertandingan yang sangat menarik di partai puncak final liga champion musim ini fluid sudah ditiup tandanya pertandingan sudah dimulai terima kasih untuk Alpi Parhan dan Rian FZ yang sudah hadir di pertandingan oh siap disana lukaku disana berbaik sekali dan mudah-mudahan dan gol mantap guys di menit kedua tim maksud saya lukaku berhasil mencetak gol cepat bagus sekali tapi jangan senang terlebih dahulu waktu masih sangat panjang guys masih di menit kelima ini jelas mereka masih bisa mencetak gol kapanpun apalagi mereka memiliki pemain yang sangat bagus sekali di seluruh area guys berbaik sekali apakah akan terjadi gol oh bagus sekali dibuang saja skor masih 1-0 di menit ke sembilan saya deg-degan sekali kalau seperti ini guys apalagi lawan yang kita hadapi benar-benar sangat tangguh di seluruh area Milan coba menyerang kembali let tapping gue buang teman-teman bisa melihat disini mereka memiliki penyerang inside forward dan winger di sebelah kanan dan kiri Kilan Mbappe tidak memiliki tidak memiliki gaya main tapi tetap berbahaya di Kante Tame Gwe bayang-bayangin nomor punggung 7 mereka sepertinya juga suka dengan Kante memberi nama oh berbahaya sekali dan goal 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 menit ke-20 FC Butung berhasil mencetak 2 goal skor 2-0 untuk sementara tapi jangan senang terlebih dahulu guys mereka dari statistiknya mereka bisa mencetak lebih banyak goal dari sekarang mereka bisa mencetak goal kapan saja dan ini adalah awal dari segalanya guys bisa saja mereka mencetak goal cepat nanti di babak kedua atau sebentar lagi mereka mencetak goal cepat kita harus tetap berhati-hati dan ternyata Hamel Kipel dari AC Milan mendapatkan nilai tidak cukup baik dengan nilai 5 di kalum beng-beng ikan teh dibuang saja terima kasih untuk pendukung yang telah hadir Alexander Pikalis Pardana dengan 2 akunnya wah terima kasih banget Bang Alek terima kasih banyak atas dukungannya saya senang sekali tapi saya masih dig-degan aja nih guys masih menit 30an dan kapanpun mereka bisa menyerang ada Hamel kembali ke dalam Mbappe ada lukaku beng-bengin nomor tiga puluh ada Mon pergi kemana dia Kante Mon ada Tevingue umpan jauh ke depan kepada Hajar berbahaya apakah akan jadi goal oh sayang sekali tidak cukup baik tendangannya cukup lemah sayang sekali manajer dari AC Milan tidak hadir wow berbahaya dan goal Messi berhasil mencetak goal sangat baik sekali skor menjadi 2-1 bisa saja mereka comeback dengan cepat mereka memiliki pemain yang sangat bagus sekali kita harus tetap berhati-hati kita harus tetap berhati-hati mungkin goal cepat yang diakukkan oleh FC Buteng hanya sementara guys adik kalum Osel bang-bang ikante berbahaya di Kelen Mbappe oh hampir saja hampir saja Kelen Mbappe mencetak goal di menit ke-40 untuk saja tendangannya meleset di sebelah kiri penjaga gawang dari FC Buteng Kelen Mbappe mendapatkan nilai 7,3 kita harus berhati-hati tenangan sudut Eden Hajar maksudnya tidak cukup baik oke saya ayo serang dengan gaya kita kita pasti bisa di menit 42 saya akan coba menggunakan gaya tekanan tinggi oke saya menggunakan mental tim bertahan fokus umpan perpaduan gaya pengumpan perpaduan serangan balik menyala gaya tekanan rendah di babak kedua saya gunakan gaya tekanan tinggi gaya tekanan muda gaya penjagaan jaga daerah tertentu cebakan offset mati dan formasi yang saya gunakan sama seperti di partai final cup musim lalu maksud saya musim ini guys di partai puncak final cup musim ini dengan formasi 411 1,3 atau sebenarnya 4231 4213 maksud saya dan di babak kedua saya menggunakan gaya tekanan tinggi terima kasih untuk bang surya yoga wibaba yang telah hadir mudah-mudahan tim saya berhasil mencetak gol tendang langsung dan ah sayang sekali kembali terbayang ada di neymar disana umpan ke belakang masih bisa direbut oleh pemain dari FC Butang saya akan coba memasukkan timo werner oke timo werner masuk menggantikan tahir alfati menit 50 menit 50 saya masih deg-degan pemirsa gol cepat yang dilakukan FC Butang bisa saja dibalas oleh pemain dari AC Milan terutama ada Neymar Kylan Bape Messi mereka sangat bagus sekali dari depan kante lukaku hajar umpan 1-2 umpan ke depan kepada werner apakah akan terjadi gol bayang-bayang dan gol 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 di menit ke 53 pemain saya berhasil mencetak gol sangat bagus sekali timo werner yang saya masukkan di babak kedua berhasil membuktikan diri Romelu Lukaku bayang-bayang nomor 10 umpan kepada werner mohon disana Jerry werner kembali mohon oh sayang sekali tidak cukup baik nilai keeper dari China mulai meningkat dan kita harus tetap puas pada mereka tetap bisa menyerang kapan pun dari manapun kanan atau kiri ataupun dari tengah karena mereka memiliki kemampuan yang sangat bagus sayang sekali Nigolo Kante terjebak offset di menit 58 skor masih 31 ada werner umpan kepada Eden Hajar Kante disana ada tamping gue bayang-bayang nomor punggung 17 terlihat bingung dia mau upan kemana umpan silang tidak cukup baik sudah bisa ditebak umpan silang seperti itu terkadang tidak cukup bagus jika pemain kamu tidak memiliki penempatan yang bagus ada Kante kembali mencoba menyerang It's scary Werner Lukaku bayang-bayang nomor punggung 6 ke belakang ada tamping gue ada hajar disana bayang-bayang tidak cukup bagus tendangannya cukup lemah hingga bisa digagalkan oleh pemain dari AC Milan menit 70 belum ada goal tercipta dari AC Milan dan FC Buteng belum bisa menambah kedudukan di menit ke 70 ini sayang sekali tendangannya sudut dari kanan Kamel keluar dari sarangnya dan menangkap sepulit pundar Oke Russell mendapatkan nilai 5,4 kemudian Calum Perry dan tidak bermain cukup bagus menit 73 saya ingin segera pertandingan ini berakhir guys recordnya udah 3-1 maksud saya mereka bisa saja mencetak goal di babak kedua ini goal cepat maksud saya bukan goal cepat saya goal telat kita harus tetap berhati-hati jangan sampai mereka melakukan serangan balik cepat karena pemain depan mereka memiliki kemampuan kecepatan serta dribble yang bagus ada Werner umpan kepada Kante mohon belakang Kante kembali umpan jauh ke depan kepada Eden Hajar tendang langsung dan sayang sekali bola melambung di atas Mister Gawang dari AC Milan pemirsa wah sayang sekali menyambungkan ulang aduh jangan sampai tim saya KO pemirsa mohon maaf sebesar-besarnya aduh ayolah guys aduh seror sambungan guys apa yang terjadi aduh aduh ini final guys alhamdulillah tim saya berhasil mengangkat tropis si kuping besar karena koneksi yang tidak stabil guys aduh bener-bener saya kira tim saya bakal di comeback di menit-menit terakhir guys aduh alhamdulillah bisa menang dan kita akan lihat permainan dari AC Milan seperti apa jelas dari mutu mereka sangat bagus sekali dengan mutu 118% dan berbanding 96,8% alhamdulillah tim saya berhasil menangkan pertandingan dengan skor 3-1 Lukaku berhasil mencetak gol di menit ke-2 dan Eden Hajar berhasil mencetak gol di menit ke-20 tim aware masuk di menit 52 1 menit kemudian mencetak gol di menit ke-53 dan AC Milan hanya bisa mencetak 1 gol sayang sekali manajer dari AC Milan tidak hadir di pertandingan entah kenapa mungkin jam segini di China malam atau dini hari saya juga tidak tahu tapi ya itulah keberuntungan saya karena manajer lawan tidak hadir oke saya sudah kelewat senang guys sorry kita akan lihat statistiknya mereka lebih dominan dari sayap kanan dengan 49% kemudian dari kiri 32 maksud saya benar dari kiri 32% dan dari tengah tidak ada guys mereka lebih dominan dari sayap kanan tengah 90% kemudian tim saya lebih seimbang menyerangnya yaitu karena saya menggunakan taktik fokus umpan perpaduan disini mulai dari kiri tengah hingga kanan masing-masing di angka 30 untuk penguasaan bola sendiri tim saya lebih unggul penguasaan bola dengan 55 berbanding 45 itu karena saya menggunakan gaya umpan perpaduan jadi pemain bisa menyesuaikan gaya mainnya tersendiri dan total tembakan tim saya lebih dominan dengan mencoba 16 kali tembakan 10 tepat sasaran dan 3 berbuah gol sedangkan AC Milan hanya mencoba 6 kali tembakan 2 tepat sasaran dan 1 berbuah gol dari efeksiensi tembakan sendiri sebenarnya mereka lebih diunggulkan dengan rasio 50% berbanding 30% dan dari umpan sempurna sendiri AC Milan lebih unggul 81 berbanding 78% kemudian dari tackle mereka jelas menggunakan gaya tackle keras disini dengan mencoba 18 kali tackle berbanding 10 pelanggaran mereka lebih banyak dengan 10 kali membuat pelanggaran berbanding 4 penyelamatan sebenarnya keeper mereka bermain bagus dengan 5 kali penyelamatan guys kemudian tenangan sudut tim saya lebih banyak melakukan tendangan sudut dengan 10 kali percobaan berbanding 6 tendangan bebas tidak ada tendangan bebas dari tim inti jelas mereka lebih diunggulkan dan Eden Hajar mendapatkan nilai terbaik dan menjadi man of damage pertandingan dengan nilai 9,2 pemain lukaku bermain bagus dengan nilai 8,4 dan Masulman juga bermain bagus dengan nilai 8,1 pertahanan saya sebenarnya tidak cukup bagus kecuali tameng gue dari sebelah kanan dia bermain bagus dengan nilai 7,7 kantai juga bermain bagus gelandang bok to bok dengan nilai 7,4 cardboard bermain sebenarnya tidak cukup bagus dengan nilai 6,5 tapi karena kekompakan semua pemain akhirnya serangan-serangan dari Sena bisa digagalkan saya mau mengucapkan terima kasih untuk coach Carlo Ancoleti kemudian coach Ahmad Al Rahil coach Aliparhan coach Alexander Pikalis Ardi Pradana coach Ruli dan terima kasih untuk coach Alec juga yang dua akunnya telah mendukung pertandingan ini dan coach Rian FZ kemudian coach Surya Yogawi Bawa yang telah mendukung pertandingan yang sangat penting sekali menurut saya karena ini adalah final Liga Champion setelah beberapa musim saya gagal di partai puncak Liga Champion dan akhirnya musim ini tim saya berhasil mengangkat tropis kuping besar nah seperti itulah cara saya menganalisa permainan lawan seperti apa mengatur taktik dan mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum final teman-teman jadi seperti itu terkadang mutu besar tidak menjamin kemenangan yang menjamin kemenangan itu adalah keberuntungan guys saat kita sudah berusaha semampunya dan tim kita adalah tim kecil yang mungkin bisa saja kalah kapanpun kita sudah menyiapkan segalanya untuk menang dan ternyata masih kalah berarti kita belum beruntung anggap aja gitu guys keberuntungan adalah hal terpenting di final guys jadi bisa saja tim lawan memang kurang beruntung karena pemainnya mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua karena kecerobohan dia sendiri menggunakan gaya tackle keras nah itulah sedikit penjelasan dari saya mudah-mudahan pertandingan ini bisa buat repensi buat teman-teman musim-musim kedepannya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request untuk cara melatih pemain ataupun apapun itu dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam top eleven coba 3 3 4 enggak h 5 99